hai oke Halo YouTube jumpa lagi dengan saya ah di video kali ini aku mau review sebuah keras keras cg200 langkah 70 mili detailnya seperti ini ini udah lengkap seperti ini ini langkah 70 pabrikan ya stroke up stroke a pabrik untuk detail seperti ini untuk versi yang sebelumnya itu apa itu punya CMA langkah 66 nah ini yang langkah 70 bisa kalian lihat sendiri ya untuk yang langkah 66 ini setang ini enggak sampai nongol seperti ini jadi dia flatmen ini tapi untuk pemasangan ini PNP ke GL Megapro Tigger GL Nyotek ya yang as panjang lebih tewek ini neyeng kemarin dibuka enggak lupa enggak dikasih oli udah lengkap seperti ini bearing keras kanan kiri terus untuk kode kode di setang ini cg200 terus untuk panjangnya panjang yang setang ini lebih panjang 4,5 mili dari diari pada punya netiger nah untuk TMB nya segini segini terus untuk gigi sentrik karena ini gigi sentrik masih bawaan ini tebel rontai-gateng yang 4 lapis nah ini aku ganti untuk gigi sentrik bawa pakai GL series serius itu udah sama kalau pakai punya CP bisa juga cuma bagian dalamnya itu membubut apa ya dibubut ya kalau ada yang lebih mudah pakai GL series kenapa yang rumpit harus dibubut kan kalau pakai GL series langsung plek diameter dalamnya udah sama terus kemudian AC ini pun udah panjang jadi enggak perlu apalagi udah enggak perlu ngerekol lah setelahnya kalau di Miotech Megapro terus diker itu kan as panjang itu udah PNP udah lengkap kayak gini udah ada udah bereng kanan kiri tinggal pasang nah untuk performan ini belum tahu ya untuk keras langkah 70 pabrikan untuk torsinya seperti apa agarasi dan ya perubahannya seperti apa besok di sim aja di episode tentang pembahasan mesin mesin cpdw ya sebenarnya untuk pilihan stang seher ini ada yang pen kecil ya stang seher milik motor glotak seperti RSZ kawasan ninja nah menurut saya itu ah gimana ya kamu saya nih ya kebak kalau kebanyakan struk tinggi pakai stang glotak cuma karena ini cuma langkah 70 cuma langkah 70 ya pakai tigre masih oke lah masih tinggal tigre ini cuma stang ini kan CG200 untuk kodenya untuk panjang lebih panjang 4,5 milik dibanding tigre cuma kalau diameter bikin bawah itu sama 30 milik apa pira ya kalau batak seperti klasik ninja ya merek set itu kan diameter bikin 22 nah secara ini kalau menurutku ya jumlah piring apa itunya nah bedingannya itu kan lebih sedikit jadi mungkin kalau menurut saya agak kurang tahan ya karena ya seperti bering aja lah kalau bering kalau pelornya itu sedikit itu kan daya tahannya agak lebih berkurang dibandingkan dengan pelor dengan jumlah pelor yang lebih banyak lalu eh seperti stang dua tangan dua motor dua tak gitu kan kompresi nggak terlalu tinggi ya mungkin maksimal ya rata-rata tujuh setengah itu udah paling tinggi nah kalau motor empatlah itu kan kompresi bisa sampai 12-13 bukan ada yang pakai 15 nah kalau menurut kalau saya eh saya pikir logika seperti itu mungkin agak kurang tahan tapi nggak tahu juga ame setiap mekanik beda-beda rajikan mekanik beda-beda kalau saya ya lebih milih pakai stang bawaan ini ya guys pokoknya ditunggu aja video tuh sub indo by broth3rmax